Jamasan Pusaka merupakan tradisi dalam menghargai berbagai peninggalan kerajaan Galuh. Dalam tradisi Jamasan, Pusaka-Pusaka tersebut dipersihkan menggunakan air dari sejumlah mata air dan bunga yang digelar sekali dalam setahun. Tradisi Jamasan Pusaka merupakan tradisi membersihkan benda peninggalan leluhur yang digelar di desa Nagara Tengah, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasik Malaya. Ritual ini rutin dilaksanakan setahun sekali pada setiap bulan mulut. Benda pusaka yang di Jamasan meliputi kris, gobang, tombak, kujang, serta batu linggayoni, batu pancalikan, serta sil-silah keturunan raja. Lokasi ritual ini dilaksanakan tepatnya di situs Kabuyuta. Situs ini disebut-sebut erat hubungannya dengan sejarah lahirnya Kabupaten Tasik Malaya dan Kabupaten Ciamis. Dalam situs Kabuyutan tersebut terdapat tiga makam dalem atau pejabat setingkat bupati pada masa kerajaan Galuh. Ketiga makam tersebut yakni dalam pertama Gartengah Arya Panji Subrata, kemudian penerusnya dalam Panji Kusumah yang menjadi dalam kedua, dan makam terakhir adalah dalam Arya di Kusumah. Ketua Paguyuban Tosan Aji Panji Bong Sardian Cahyadinata mengatakan, Jamasan merupakan tradisi turun-temurun untuk menjaga serta merawat peninggalan kerajaan Galuh. Kita mengangkat suatu kegiatan di rangkaian kegiatan ini adalah yaitu Raja Pamuka, kemudian dilanjutkan dengan Tawasul, Jikir, dan Solawatan. Setelah itu kita mengadakan jamasan pusaka-pusaka peninggalan Raja-Raja Galuh dan juga Bupati-Bupati Galuh pada waktu itu. Yang merupakan peninggalan-peninggalannya memang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Setelah itu kita mengadakan kegiatan balabar sejarah yang berkaitan dengan masa silam tentang peradaban Galuh-Garatengah khususnya. Dasar hukum secara budaya atau agama secara negara itu termasuk di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Bahkan pesan agi itu sendiri khususnya kris itu sudah mendapatkan sertifikat ataupun pengakuan dari UNESCO. Keberadaan benda pusaka yang menyimpan nilai sejarah menjadi kebanggaan warga Tatar Galuh serta harus terus dilestarikan hingga diketahui generasi yang akan data.